Halo, jumpa lagi dengan saya Cincit Vincent Di konten kali ini saya ingin membahas mengenai Daphnia Atau yang biasa dikenal sebagai kutu air Saya memelihara Daphnia untuk kebutuhan pakan hidup ikan ikan saya sendiri Bukan untuk keperluan dijual Jadi saya tidak menggunakan wadah yang besar-besar Karena hasilnya memang hanya untuk dipakai sehari-hari saja Jadi buat yang punya kepentingan sama seperti saya Hanya untuk memberi makan ikan sendiri sehari-hari Boleh ikut mencobanya Saya mencoba memelihara kedua jenis kutu air Baik Daphnia pulex atau kutu air biasa Dan Daphnia magna Dan menurut pengalaman saya Daphnia magna jauh lebih mudah untuk diternakan Oke, yang akan kita bicarakan di sini diantaranya adalah Satu, bagaimana cara breeding Daphnia Baik breeding tanpa starter maupun dengan starter Yang kedua, makanannya apa saja Banyak sih makanan buat Daphnia Tapi yang aman itu yang mana Lalu yang ketiga, perawatan airnya bagaimana Memang harus dirawat ya airnya Nanti kita bahas ya Kemudian yang keempat adalah musuh-musuhnya Jadi sebenarnya musuh Daphnia itu bukan hanya kutu air jet saja Tapi ada banyak Nanti kita bahas di sesi musuh ini ya Lima, mengapa Daphnia sering mati? Bagaimana caranya supaya tidak mati dan terus berkelanjutan? Dan yang keenam adalah informasi lain-lain seputar Daphnia Pastinya info-info yang cukup penting ya Oke, kita mulai saja masuk dari pembahasan pertama Yaitu mengenai cara beternak atau breeding Daphnia Breeding Daphnia bisa dimulai dengan starter maupun tanpa starter ya Kalau dengan starter, bisa dengan cara membeli langsung Dalam jumlah sedikit saja dulu Lalu kita pelihara hingga banyak Terus dipertahankan koloninya Jangan sampai mati Jadi nanti belinya cukup pertama kali saja Buat memulai saja Kalau tanpa starter, bisa kok Caranya mirip-mirip dengan waktu kita mau pelihara bloodworm kemarin Buat yang sudah menonton videonya pasti tahu maksudnya saya Buat yang belum menonton, nanti dicek ya Biar bisa nyambung waktu terima arahannya Jadi, waktu saya breeding bloodworm kemarin Sebenarnya saya dapat banyak bonus Saya tidak cuma panen bloodwormnya saja Tapi lama-kelamaan muncul makhluk-makhluk lainnya Di wadah bloodworm tersebut Ada jentik nyamuk Kalau ini sih sudah umum ya Air kita biarkan saja di teras beberapa lama Nanti juga akan terisi banyak jentik nyamuk dengan sendirinya Lalu selain jentik nyamuk, juga ada kutu air Jumlahnya enggak banyak sih Waktu baru muncul ya cuma beberapa Mungkin sekitar 20-an deh Loh, kok bisa sih muncul dapnia dengan sendirinya? Bagaimana kejadiannya? Oke, yang harus diperhatikan adalah Pertama, air yang kita gunakan bukanlah air pump Karena dapnia tidak akan hidup di air yang punya kadar klorin Walaupun kadar klorinnya itu sedikit sekali Kita tahu bahwa air pump ada mengandung kaporin Dimana zat kimia kaporin yang terlarut di dalamnya adalah klorin ini Jadi enggak usah deh coba-coba memulai dengan menggunakan air pump Memang tidak bisa sama sekali Bisa sih Tapi lama banget Klorin pada air pump akan menguap dengan sendirinya Berapa lama? Satu hari? Dua hari? Ya, enggak tahu pasti Tergantung kadar klorin pada saat itu Kalau banyak ya lama menguapnya Baru jadi air sterilnya Nanti butuh waktu lagi buat dapnianya tumbuh Jadi mendingan jangan gunakan air pump Yang kedua adalah Akan lebih bagus menggunakan air yang berasal dari selokan Atau air genangan Seperti air kali Air danau Atau air awa yang ada di sekitar kita Kalau ada sawah di sekitar kita itu juga bagus Bisa dipakai Emang nanti ada dapnianya? 80% akan berhasil sih Kenapa? Karena dapnianya itu pada saat kondisi di lingkungannya tidak baik Dan membahayakan jiwanya Mereka akan membuat paket hibernasi Dengan sejumlah telur yang banyak di kandungnya Istilahnya mereka dalam kondisi dorman atau vakum Yaitu mereka berhibernasi atau tidur untuk waktu yang sangat lama Sampai kondisi di sekitarnya sudah normal buat mereka Kapan kondisi itu terjadi? Yaitu pada saat air mulai hangat Jadi waktu kita ambil air di luar Besar kemungkinan air ini sudah mengandung benidapnia yang sedang vakum Kita tinggal mengaktifkan mereka Caranya adalah dengan menempatkan mereka di area yang tidak dingin Sejuk boleh tapi jangan dingin Jangan juga area yang panas Paling tidak sekitar suhu 28 sampai 30 derajat deh Dan area yang terang Mereka sangat suka area yang terang dan tidak dingin Jadi taruhnya di outdoor Tidak kena sinar matahari langsung Tapi apa betul airnya bisa mengandung dapnia? Oke, kita mesti tahu dulu bagaimana kehidupan si dapnia ini Simak baik-baik ya Pertama Umur dapnia ini umumnya 10 hari sampai sebulan Tapi kalau di alam Dimana kondisinya optimal buat mereka Umurnya bisa sampai 3 bulan Kedua Mereka bisa bertelur tanpa perlu kawin Ketiga Jumlah telurnya sekitar 20 telur Kalau dapnia makna malah bisa 100 telur Oleh sebab itu saya sarankan untuk memelihara dapnia makna saja Karena selain lebih cepat bernambah banyak Lebih tahan hidup Dan lebih mudah memeliharanya Mereka akan bertelur setiap kali molting Molting itu berganti kulit ya Karena mereka sebenarnya kan bangsa udang-udangan Bangsa udang itu tidak mempunyai tulang Tulang mereka berupa cangkang kulitnya Yang keras Jadi kalau mereka mau bertambah besar Mereka melalui proses molting Yaitu cangkang lamanya akan dilepaskan Seperti orang ganti baju gitu Kalau enggak kan Mereka enggak bisa gede-gede Terbungkus terus di dalam cangkang yang keras itu Makanya harus molting Nah Di sini dijelaskan bahwa mereka molting sampai 25 kali Bayangkan 25 kali 20 telur Jadi 1 kutu air Atau dapnia Sebenarnya sebenarnya menghasilkan 500 telur atau 500 ekor dapnia baru Nah ini Kutu airnya tidak menguntungkan Mereka berada dalam kondisi tidur Kutu airnya saja kecil-kecil Apalagi telur-telurnya Enggak bisa kelihatan mata Jadi banyak sekali telur-telur kutu air ini yang bertebaran dalam keadaan vakum Itu sebabnya kalau kita biarkan airnya di teras rumah Beberapa waktu kemudian bisa ada kutu airnya sendiri Jadi kalau yang memulainya tanpa stater Airnya kita kondisikan dulu ya Supaya nanti telur-telur dapnia ini cepat aktif Kita taruh di area yang agak terang Dan di area yang tidak kena matahari langsung Jadi airnya hangat Bukan panas Paling gak maksimum 30 derajat deh Nah kalau yang indoor Pakai lampu ya Selama 12 jam Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore Terus kita kasih satu lembar sawi putih Atau ke Atau bisa juga batang tanaman akuatik yang udah busuk Dibiarkan saja di wadah Nanti juga timbul sendiri kutu airnya Kalau belum ambil lagi air dari kenangan tempat lain Oke Kelanjutannya adalah cara memeliharanya Biar mereka tetap hidup berkelanjutan Jadi jangan sampai cuma seminggu Atau sebulan Terus kosong Atau mati semua Lalu mulai lagi dari awal Cara memelihara ini jauh lebih penting Dibandingkan cara memulainya tadi Memulai yang paling gampang ya bisa melalui beli Atau menangkap sendiri di alam Atau bonus dari kultur pakan hidup lain Seperti cacing sutra dan bloodworm Sedangkan kalau cara yang tanpa starter Itu agak susah dan agak lama ya Jadi dia harus biar air dari sumber di luar Oke kita anggap kutu airnya sudah tersedia Lalu bagaimana cara memeliharanya Tentu saja perlu diperhatikan adalah Pemberian pakannya Dan perawatan airnya Sekarang kita masuk ke sesi 2 ya Yaitu makanan buat dapnia Kalau saya Biasanya hanya memberikan makanan Kepada dapnia saya Berupa green water Dan air cucian beras saja Tapi kadang-kadang sesekali juga Saya kumpulin Kotorannya ikan Nah kotoran ikan itu juga sangat berguna Karena pada saat dimasukkan Kedalam wadah dapnia yang kita pelihara Nanti dari kotoran ikan itu Akan mengundang mikroorganisme Nah mikroorganisme ini Bisa menjadi makanan si dapnia Kalau green water Atau air hijau Tentu saja yang paling aman Buat dapnia kita Karena kaya akan mikroalga Atau plankton Dan suplankton Yang menjadi makanan utama buat dapnia Tapi Perlakuan pemberian makannya Berbeda ya Antara dapnia biasa Dengan dapnia makna Dapnia biasa itu Yang kita biara itu adalah Dapnia pulex ya Ukurannya jauh lebih kecil Daripada dapnia makna Jadi yang kita biara itu bukan Moina ya Tapi dapnia pulex Kalau dapnia makna Sangat aman diberikan makanan Berupa green water ini Sehari dua kali Tapi kalau dapnia biasa Atau dapnia pulex Hanya boleh dikasih makan green water ini Dua hari sekali Karena bisa berbahaya Buat dapnia pulex ini Bahayanya apa Dapnia Setelah habis dikasih makan Biasanya gak lama kemudian Akan jadi Bertambah banyak Lebih cepat Kenapa Karena setelah makan Akan segera bertambah besar kan Dan karena mereka termasuk Bangsa crustacea Atau udang-udangan Yang kalau mau bertambah besar Harus molting kan Dan pada dapnia Setiap proses molting Umumnya akan sekaligus bertelur Artinya Jadi bertambah banyak Lebih cepat kan Nah Harusnya bagus Kenapa malah berbahaya Oke Memang bagus sih Cuma dapnia ini Punya aturan mainnya sendiri Kalau dia merasa lingkungannya Sudah tidak menguntungkan Dia akan melakukan Titakan yang Merugikan buat kita Di negara barat sana Yang mengalami Empat musim Pada saat memasuki Musim dingin Yaitu musim salju Para dapnia ini Akan membuat paket Hibernasi Dalam keadaan normal Semua dapnia itu Sebenarnya adalah Bertina Dan tanpa perlu Perkawinan Mereka menghasilkan telur Yang akan segera menetas Dalam waktu beberapa hari Aktif Menjadi bayi dapnia hidup Sesegera mungkin Namun Dalam proses pembuatan Paket hibernasi Beberapa dapnia Akan berubah menjadi Jantan Para jantan Lalu melakukan perkawinan Dengan betina Mengbuahi telur Dan mereka Menggendong telur Yang sudah dibuahi itu Di punggungnya Sebanyak mungkin Telur-telur Yang sudah dibuahi ini Akan terlihat Berwarna hitam Oleh sebab itu Kita akan Menjumpai beberapa dapnia Dengan warna kehitaman Kalau kita melihat Dapnia kita Yang berwarna hitam Ini artinya bahaya Buat koloni Dapnia kita Kenapa? Karena sebentar lagi Mereka akan Hibernasi Atau tidur Yang lama Sampai situasi Mereka anggap normal Kalau di dunia barat sana itu Sampai musim dingin Membeku itu Sudah lewat Mereka akan menetaskan Telur-telurnya Di musim panas Ini dikenal Dengan istilah Winter Egg Di negara tropis kita Juga seperti itu Masuk musim hujan Yang dingin Bukan hanya susah Mencari kutu air Di alam Tapi karena banyak Yang sudah masuk Masa hibernasi Ruginya apa Kalau sudah ada Dapnia berwarna hitam Ini di koloni kita Ya tentu saja Yang tadinya Kecepatan berkembang Biaknya sangat cepat Tiba-tiba jadi berhenti Enggak ada telur yang Menetas Karena ditahan Sampai kondisi Sudah menguntungkan Buat mereka Lalu apa hubungannya Dengan pemberian makan? Hubungannya adalah Karena pemberian makan Mempercepat Tumbuhnya populasi mereka Ini dianggap oleh mereka Sebagai suatu kondisi Yang tidak Menguntungkan Misalnya Sumber makanan Yang pastinya Akan menjadi Rebutan Selain itu Juga kadar amonia Yang pastinya Jadi lebih Cepat naik Itu sebabnya Kenapa Dapnia kalian Yang sehari Kemarin Masih banyak Tiba-tiba Jadi sedikit Karena mulai Hibernasi Dan stop Berkembang biak Nanti Suatu saat Wadahnya Seolah-olah Keisi lagi Sama Dapnia Yang secara Serta-merta Mulai lagi Dari jumlah sedikit Begitu Seterusnya Jadi kita Mengalami kerugian Karena koloni Dapnia kita Sempat Collapse Jadi kesimpulannya Kita wajib Jaga populasinya Jangan sampai Terlalu padat Asal Lihat ada Dapnia Yang menjadi Faktor Kenapa Tiba-tiba Koloni Dapnia Kita Collapse Saya juga Ada singgung Mengenai Kadar Amonia Dari makanan Yang kita Berikan Dapnia Itu Pada dasarnya Lebih kuat Dalam menghadapi Amonia Daripada Ikan Hebat ya Kecil-kecil Tapi daya Tahan terhadap Amonianya Lebih tinggi Tapi Tetap Aja Ada Batasnya Di Literasi Ini Diinformasikan Bahwa Dapnia Tidak Begitu Terdampak Oleh Amonia Daripada Ikan Yang dilakukan Survei Oleh Mereka Dan Kadar Batas Amonia Untuk Dapnia Adalah 1,3 Miligram Per liter Green Water Sebagian Besar Berisi Sel Alga Yang Secara Otomatis Mengkonsumsi Amonia Itu Sebabnya Green Water Aman Diberikan Setiap Hari Buat Dapnia Kecuali Faktor Winter Ekt Lalu Bagaimana Dengan Air Cucian Beras Apakah Aman Bila Menggunakan Air Cucian Beras Yang Sudah Berumur Lebih Dari Satu Hari Sampai Berapa Hari Boleh Menggunakan Air Cucian Beras Saya Melakukan Tes Amonia Dengan Beberapa Air Cucian Beras Air Cucian Beras Yang Baru Dibuat Belum Satu Hari Ada Yang Dua Hari Tiga Hari Empat Hari Dan Fermentasi Raggi Atau Pelet Atau Infusoria Yang Umurnya Sudah Tiga Harian Yang Pertama Masih Bebas Amonia Yang Berusia Satu Hari Masih 0,5 Miligram Per Liter Tapi Yang Hari Ketiga Sudah Parah Amonianya Apalagi Hasil Fermentasi Selain Air Beras Bahkan Sampai Melewati Skala Level Pengukuran Amonia Jadi Bisa Disimpulkan Jangan Menggunakan Air Beras Yang Melebihi Dua Hari Ya Pakai Yang Fresh Aja Jadi Kalau Ada Yang Koloni Dapnianya Tiba Tiba Kolaps Selain Faktor Winter Egg Tadi Coba Diingat Kasih Pakan Fermentasinya Yang Udah Umur Berapa Hari Dites Kadar Amonianya Enggak Karena Batas Kadar Amonia Buat Sida Amonianya Yang Aman Ini Hanya 1,3 Miligram Per Liter Kalau Breedingnya Menggunakan Bak Berukuran Besar Misal Ukuran Yang 1 Meter Mungkin Gak Apa Ya Pakai Fermentasi Yang Berusia Beberapa Hari Kadar Amonia Yang Sudah Sangat Tinggi Mungkin Akan Menurun Waktu Tercampur Dengan Air Di Wadah 1 Meter Tadi Tapi Kalau Breedingnya Seperti Saya Yang Menggunakan Wadah Alakadarnya Jangan Besok Besok Bisa Kolaps Kolorinya Oke Makanannya Sudah Kita Bahas Lalu Sekarang Mengenai Perawatan Airnya Jadi Kita Masuk Ke Sesi 3 Yaitu Mengenai Perawatan Air Memang Airnya Perlu Dirawat Perawatan Air Ini Bukan Berarti Pergantian Air Bukan Seperti Water Change Di Akwarium Ikan Kita Tapi Lebih Pada Top Up Atau Penambahan Air Saja Karena Pada Prinsipnya Begini Bila Kita Melakukan Breeding Secara Indoor Kita Wajib Menyalakan Lampu 12 Jam Yaitu Jam 6 Pagi Sampai Jam 6 Sore Dan Penggunaan Lampu Selama Itu Akan Menyebabkan Air Berkurang Karena Penguapan Otomatis Air Harus Kita Tambahkan Nah Tambahannya Airnya Lagi-Lagi Jangan Menggunakan Air Pump Yang Paling Aman Gunakan Saja Air Kolam Atau Air Dari Akwarium Ikan Kita Top Up Hariannya Juga Tidak Banyak Kok Top 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 Air Ini Juga Secara Otomatis Akan Menurunkan Kadar Ammonia Yang Terakumulasi Dari Pemberian Makan Yang Kita Berikan Kepada Dapnia Kita Lalu Tadi Ada Disinggung Kalau Indoor Wajib Pakai Lampu 12 Jam Kalau Outdoor Kan Udah Terang Ada Sinar Matahari Hanya Saja Enggak Boleh Kena Sinar Matahari Langsung Nah Ini Ada Penjelasannya Mikroalga Dan Plankton Lainnya Akan Senantiasa Selalu Ada Di Dalam Air Cuma Karena Mereka Itu Kan Makhluk Bersel Satu Atau Uniselular Yang Gak Bisa Kita Lihat Dengan Matah Telanjang Kecuali Kalau Berkrombol Menjadi Lebih Besar Nah Mikroalga Dan Plankton Plankton Kalau Terkena Sinar Maka Secara Otomatis Akan Berfotosintesis Jadi Dia Akan Menghasilkan Oksigen Oksigen Akan Secara Otomatis Mengangkat Mereka Ke Permukaan Jadi Dengan Adanya Sinar Maka Akan Ada Banyak Makanan Buat Para Daphnia Di Permukaan Itu Sebabnya Di Alam Di Luar Sana Daphnia Gak Perlu Dikasih Makan Karena Udah Banyak Makanannya Dan Itu Sebabnya Kenapa Daphnia Seneng Sinar Ya Karena Banyak Makanan Sama Kayak Kita Kemudian Mengenai pH Air Memang Daphnia Ini Bisa Hidup Di Range pH Yang Sangat Luas Dari 6,5 Bahkan Hingga 9,5 Namun pH Optimum Buat Daphnia Adalah 7,2 Hingga 8,5 Jadi Usahakan Kita Jaga pH Air Kita Di Angka Tersebut Yang Paling Mudah Adalah Dengan Memberikan Air Ator Karena Air Yang Diberi Air Ator Biasanya Bertahan Di Range pH 7,8 Sampai 8,5 Tapi Yang Perlu Diingat Air Asinya Jangan Dras Dras Jangan Sampai Bikin Arus Buat Sidap Nia Mereka 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 Malah Bisa Mati Kalau Terombang Ambil Menarus Jadi Cukup Kecil Aja Gelumbung Udara Jangan Terlalu Halus Juga Karena Udara Malah Bisa Terperangkap Di Cangkang Mereka Dan Mengakibatkan Mereka Malah Sulit Molting Gelumbung Agak Besar Boleh Asal Jangan Terlalu Buat Dan Menciptakan Buncangan Nah Jadi Yang Kadang Mengalami Daphnia Airnya Juga Gak Pernah Dijaga Jarang Ditop Up Buat Jaga PH Atau Gak Pernah Dicek PH Jadi Udah Gak Optimum Lagi Sedap Nia Cuma Bisa Hidup Tanpa Bisa Tumbuh Subur Atau Berkembang Biak Sementara Dikonsumsi Terus Hingga Habis Lalu Mau Gak Mau Harus Ulang Lagi Dari Awal Oke Sesi Tiga Selesai Perawatan Air Memang Cuma Segitu Saja Sekarang Masuk Sesi Berikutnya Yaitu Sesi Mengenai Musuh Musuhnya Daphnia Musuh Daphnia Yang Utama Selain Daphnia Winter Egg Yang Sudah Disigung Tadi Adalah Kutu Air Jet Disebut Musuh Utama Karena Keduanya Bisa Bikin Koloni Menjadi Collapse Dengan Seketiga Nah Mengenai Kutu Air Jet Ini Sebenarnya Apa Sih Apa Bener Bahaya Ya Bahaya Banget Jangankan Buat Daphnia Burayak Ikan Aja Yang Ukurannya Lebih Besar Daripada Kutu Air Jet Ini Bisa Mati Lalu Kalau Ikan Berukuran Besar Bisa Mati Nggak Sama Kutu Air Jet Ini Bisa Mati Juga Loh Walaupun Ada Beberapa Ikan Yang Makan Kutu Air Jet Ini Biasanya Ikan Ikan Yang Sang Kelaparan Mau Sih Makan Kutu Air Jet Ini Sisanya Kebanyakan Oga Kutu Air Jet Ini Sebenarnya Adalah Cyclops Ini Yang Suka Orang Salah Kira Banyak Orang Memulai Breeding Daphnia Tanpa Sager Lalu Timbul Cyclops Dan Mengira Itu Adalah Kutu Air Kemudian Diberi Makan Ke Ikannya Terutama Anak Ikan Malah Mati Satu-satu Atau Dikasih Makan Ke Ikan Dewasa Malah Sakit Ikannya Jadi Dari Bentuknya Saja Sebenarnya Sudah Kelihatan Kalau Daphnia Itu Berada Gendut Dan Berada Bulet Bulet Juga Warnanya Kemerahan Kalau Cyclops Ini Punya Buntut Runcing Bentuknya Agak Lonjong Dan Warnanya Agak Bule Keputihan Dan Karena Pada Dasarnya Cyclops Ini Adalah Parasit Dia Akan Menyerang Makhluk Apa Saja Didekatnya Dan Akan Hidup Sebagai Parasit Pada Korbannya Ikan Dewasa Pun Bisa Diserang Dengan Menancapkan Diri Ketubu Si Ikan Lalu Luka Terbuka Yang Disebabkan Cyclops Ini Bisa Menundang Bakteri Kemudian Jadi Infeksi Dan Tentu Saja Fatal Buat Ikan Apalagi Burayak Ikan Apalagi Tapnia Jadi Sebaiknya Tumpas Saja Cyclops Ini Jangan Dipelihara Sebagai Pakan Hidup Ikan Kita Buat Apa Menanggung Resiko Sementara Dapatkan Hidup Lainnya Jauh Lebih Aman Musuh Musuh Berikutnya Tidak Akan Memakan Tapnia Kita Tapi Tetap Saja Pada Dasarnya Akan Merugikan Karena Mereka Akan Memakan Sumber Makanan Yang Harusnya Tersedia Buat Tapnia Kita Apa Saja Mereka Yuk Kita Simak Satu Persatu Yang Pertama Adalah White Water Mites Entah Apa Namanya Kalau Dalam Bahasa Indonesia Mereka Ini Juga Sering Disalah Artikan Oleh Para Pemula Yang Mau Beri Dindak Nia Tanpa Stutter Karena Bentuknya Yang Kecil Seperti Kutu Dan Hidup Di Air Jadi Dikira Kutu Air Padahal Dari Warnanya Saja Sudah Jelas Bahwa Mereka Tidak Kemerahan Bahkan Warnanya Agak Solid Keputihan Bukan Seperti Daphnia Yang Kemerahan Dan Agak Transparan White Water Mites Ini Juga Kalau Diperhatikan Punya Kaki Yang Sering Dipakai Buat Berjalan Merayap Di Objek Daripada Berenang Sementara Daphnia Biasanya Tidak Pernah Berjalan Di Objek Melainkan Berenang Dengan Gaya Jinkrak Jinkrak White Water Mites Ini Tidak Berbahaya Buat Daphnia Mereka Tidak Membunuh Daphnia Tetapi Ikut Menghabiskan Sumber Makanan Buat Daphnia Kita Dan White Water Mites Ini Cukup Berbahaya Buat Ikan Ikan Sama Sama Sikali Tidak Mau Makan Mereka Dan Sampai Bila Mereka Hinggap Di Tubuh Ikan Juga Berpotensi Menggigit Dan Merusak Insang Bila Mereka Sampai Berhasil Masuk Area Insang Lalu Ada Lagi Yang Namanya Kutu Batu Atau Nama Lain Ostracoda Kutu Batu Ini Juga Tidak Berbahaya Buat Daphnia Kita Walau Terkadang Kelihatan Mereka Suka Nempel Daphnia Kita Ini Dikarenakan Mereka Bergeraknya Dengan Cara Berenang Random Jadi Kadang Kadang Memang Bisa Aja Pas Ketemu Dan Kelihatan Nempel Sama Daphnia Mereka Ini Mulutnya Kecil Jadi Memang Nggak Bisa Makan Daphnia Kita Mereka Makan Dengan Cara Menyari Air Di Sekitar Mereka Menggunakan Kaki Kaki Banyaknya Jadi Makanannya Kurang Lebih Sama Dengan Daphnia Kita Betul Mereka Merugikan Karena Soal Ketersediaan Makanan Tetapi Tidak Mematikan Dan Tetap Sebaiknya Disingkirkan Pokoknya Makhluk Apapun Yang Muncul Pastinya Akan Merugikan Daphnia Kita Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Kita Langsung Singkirkan Saja Repotnya Nggak Semua Ikan Juga Makan Mereka Karena Cangkangnya Mereka Tuh Agak Keras Jadi Cuma Ikan Ikan Secret Biasanya Seperti Lemon Anakan Ikan Lohan Dan Ikan Ikan Semangsa Ini Yang Bisa Makan Kutu Batuk Sisanya Kita Jadikan Satu Misalnya Jentik Nyamuk Larva Capung Kalau Jentik Nyamuk Otomatis Kita Pisahin Buat Variasi Makanan Ikan Kita Aja Tapi Kalau Larva Capung Wow Pendingan Langsung Dibuang Aja Ini Sangat Membahayakan Buat Ikan Kita Jangan Karena Ikan Ikan Dewasa Ukuran Gapi Aja Bisa Mati Makan Mereka Hidup Hidup Pokoknya Prinsipnya Tadi Itu Kita Cuma Mau Biar Adap Nia Apapun Yang Timbul Nanti Sebaiknya Kita Sikirkan Saja Biar Perdumbuhan Adap Nia Kita Aman Oke Oke Saya Rasa Sekian Sharing Saya Tentang Dab Nia Ini pun Rasanya Sudah Kepanjangan Yang penting Sharing Sudah Disampaikan Dan Semoga Jelas Ya Moga Bila ada Yang Mau Mencoba Nanti Bisa Berhasil Juga Oke Salam Dari Saya Cin Cin Vincent Terima Kasih Sudah Menonton Terima Terima kasih.